Dan pemirsa kita ke informasi selanjutnya, Anda sebaiknya hati-hati dalam memilih jenis jamur untuk dikonsumsi. Karena baru-baru ini pemirsa pemerintah mengumumkan ditemukannya bakteri berbahaya dalam jamur enoki. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan pemberitaan mengenai bahaya jamur enoki. Ya, jenis jamur ini memang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menguji coba jamur enoki yang berasal dari perusahaan Korea Selatan. Hasilnya, jamur enoki mengandung bakteri Listeria monocytogenes. Bakteri ini bisa menyebabkan penyakit listeriosis. Penyakit yang bisa merenggut nyawa seseorang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pun menarik dan memustahkan jamur enoki yang beredar di Indonesia. Kita kan hasil laboratorium melalui badan ketahanan, ternyata yang di pasar itu sudah terkontaminasi dengan bakteri. Oleh karena itu tidak ada jalannya, harus kita minta untuk ditaris. Terus hasil lab itu yang dari Korea Selatan saja atau dari mana saja Pak? Ini baru didalami, tapi kan bukan cuma Indonesia yang kena. Australia kena, negara-negara lain kena. Dan ternyata kita di lapangan juga sudah ada. Oleh karena itu segera kita basmi. Tapi kan jamur yang seperti itu dimakan oleh orang-orang tertentu. Jadi tidak perlu juga membuat tambah panik lagi, sudah COVID ada lagi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait jamur enoki yang mengandung bakteri berbahaya, sudah ada Nisa Rizkyah di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Selamat siang Nisa. Bakteri jahat apa yang terkandung dalam enoki dan apa dampaknya ke dalam tubuh jika tetap dikonsumsi? Baik, data dan juga pemirsa, akhir-akhir ini banyak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat tentang bakteri yang berbahaya yang dituding ini terdapat di dalam jamur enoki. Padahal kita tahu bahwa enoki ini banyak diminati oleh masyarakat dan gampang atau mudah mereka dapatkan di pasaran. Dan hingga saat ini memang pemerintah akhirnya menarik dari produk jamur enoki ini untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk mengetahui sebenarnya bakteri apa yang terkandung dalam jamur enoki ini, di samping saya yakni sudah ada pakar keamanan pangan UGM, Prof. Trisha, selamat siang Prof. Selamat siang Mbak Anisa. Bisa dijelaskan Prof, sebenarnya bakteri apa yang terkandung dalam jamur enoki ini dan apa bahayanya jika dikonsumsi bagi tubuh? Ini kan kita sekarang sedang membahas mengenai bakteri Listeria monocytogen yang saat ini dikabarkan mencemari jamur enoki. Nah bakteri ini memang, bakteri ini karena sifatnya adalah sikrotropik atau senang dengan suhu, tumbuh dengan suhu dingin. Nah ini nanti memang agak merepotkan kalau bahan yang tercemar dengan bakteri ini disimpan di lemari es. Bakteri yang senang atau dapat tumbuh di suhu dingin ini sebetulnya bukan bakteri yang banyak menjadi masalah di negara tropis. Tapi memang bakteri yang senang tumbuh atau dapat tumbuh di suhu dingin ini sering menjadi masalah di negara-negara yang subtropis. Nah kalau bakteri sikrotropik ini masuk ke Indonesia dan kemudian menjadi masalah, ya memang merepotkan. Kalau yang ada di jamur enoki itu kalau dimasak bakterinya itu kan mati. Jadi tidak menyebabkan penyakit. Tetapi saat penyimpanan bakteri ini bisa saja kemudian dipindah ke bahan-bahan yang lain yang ada di lemari es. Nah bahan-bahan lain apalagi kalau langsung dikonsumsi ini bisa tercemar dengan bakteri ini. Sehingga memang perlu dihindari bahwa bakteri ini jangan sampai masuk ke negara-negara Indonesia melalui tadi sudah betul pemerintah. Karena kemudian kan eropi ditetik. Ya ini sudah betul supaya kasus yang memang jarang terjadi di Indonesia ini kemudian terus terjadi. Jadi ini bukan masalah bakteri ini mati ya kalau dimasak. Tapi ini masalah kalau disimpan tidak dengan cara-cara yang benar. Nah bakteri ini bisa mencemari bahan-makanan lain di lemari es. Prof. Trish, apa sebenarnya bahaya dari bakteri Listeria ini jika dikonsumsi bagi tubuh manusia itu sendiri? Bakteri ini sendiri kalau sampai masuk ke usus kemudian dia menyerang sel epitel dia itu bisa masuk ke darah. Nah kalau sudah masuk ke darah ini dia bisa masuk ke jaringan-jaringan yang lain. Jaringan bisa ke lever, bisa ke otak, bahkan juga ke ini tadi janin. Nah ini bisa menyebabkan infeksi di beberapa tempat. Nah ini karena jarang di Indonesia ya jangan sampai ini terjadi. Berarti untuk bukan dari masaknya, cara masaknya tetapi dalam penyimpanannya ya Prof ya untuk jamur enok ini? Iya yang membahayakan itu justru pada saat jamur yang mampu tumbuh di lemari es ini mencemari bahan-bahan lain di lemari es. Yang apalagi siap dikonsumsi. Ya kalau bakterinya mati saat dimasak. Oke baik. Terima kasih Prof. Trisha atas waktunya. Dan pemirsa itu tadi perbincangan kami bersama Prof. Trisha selaku pakar keamanan pangan Universitas Yamada Yogyakarta yang menerangkan bahwa ketika mengkonsumsi jamur enoki ini bukan pada saat memasaknya namun yang menjadi harus kehatian-hatian dan juga masyarakat harus lebih cermat ketika penyimpanan dalam suhu dingin. Demikian laporan sementara yang dapat kami sampaikan dari Sleman kembali kepada kita yang ada di studio. Baik terima kasih Anissa atas informasinya selamat bertugas kembali.